Di siang harinya itu Allah akan kasih kebahagiaan Eh ternyata Alhamdulillah Suatu kebahagiaan itu udah terjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ini saya lagi santai bersama dengan Tuhan Guru Pusat Usep dari Purwakarta Juga adalah pemilik Stable Raja Ingat ya Part pertamanya sudah banyak saya bincang dengan beliau Dan Masya Allah luar biasa ilmu yang beliau sampaikan Nah hari ini beliau hadir di acara pernikahan anak saya Dan kita gali apa sih motivasi sampai beliau ke sini Ada apa? Saya ingin tahu nih San Ceritanya gimana San? Ceritanya Tadi bilang datanya Masya Allah Bisa dituntun begini padahal lagi ada acara Iya lagi acara besar ini Pak Ji Sekarang itu lagi ada peresmian Yang diresmikannya oleh Pak Jokowi langsung ya Masya Allah satu kehormatan bisa ketemu sama orang saleh Pak Haji Nanti saya jadi sombong negeri bilang begitu Insya Allah saya hanya ingin bertikmati Aamiin Masya Allah Satu hal yang Anak terinspirasi ternyata Bang Haji ini Masya Allah Beberapa Tahun kebelakang sempat Lihat di Youtube ya Masya Allah Ini orang Yang disebut dengan Agnya Syakirin ini Masya Allah Orang kaya yang dermawa Yang saleh Masya Allah Mudah-mudahan saya Ketibaan lah Kalau bahasa orang sana sih Tertular kesolehannya ini Tertular kesakirinannya ini Justru saya merapatkan Ustaz tuh Biar saya jadi orang baik Ustaz nih Sama udah baik ya Ya makanya itu Saya harus menghadiri Pernikahan Anaknya Pak Haji Meskipun disana Sekarang lagi pada Lame nya Bisa dikatakan pesta rakyat disana Pak Haji Yang datangnya itu kan pakai heli ya Iya Lapangan-lapangan itu penuh Pak Haji disana Dengan pengawalnya Karena Masya Allah disana Mau dijadikan Orang nomor satu yang datang ya Orang nomor satu Tapi Nomor satu itu mungkin Anggapan orang ya Tapi anggapan saya itu Masya Allah Orang yang punya tabiat Kesakirinan Dermawan Itu Akan lebih Terpersialkan di hati saya itu Itu Pak Haji ngeliatnya belum kenal saya Jadi Baik-baiknya aja Sebenarnya Insya Allah Kenapa saya mendekat Merapat ke Pak Haji itu Biar setidaknya mencontoh Insya Allah Tapi kita mau ngomong sama Pak Haji Amin Insya Allah Makanya tadi kan kalimahnya itu Ini sahabat akhir Ya karena kenapa Ya itu tadi Pak Haji Setelah ketemu sama Pak Haji Jadi kita semakin Apa ya Semakin Kian Membangun hubungan sama Allah Di antaranya Maaf Pak Haji ya Malam tadi itu sempat terbangun Takut kesiangan datang kesini ya Ya Allah Sehingga Iya Sehingga Di malam hari itu Daripada Nambutnya pakai Karpet merah tadi Masya Allah Kejaman Nah Ada satu hal Pak Haji Ini mudah-mudahan jadi Inspirasi Jadi inspirasi ya Saking nggak bisa tidurnya Sehingga Alhamdulillah Kita melakukan Satu amalnya Itu yang Paling tidak Harus kita Mengerjakan amal gitu kan Rasulullah bersabda Nggak apa-apa Pak Haji Alhamdulillah Bagi ilmu Di sana Ada suatu Hadis yang mengatakan Man ashru nafsahu billaylih Pakut fariha kolbuhu bin nahari Barang siapa yang Di siang harinya itu Allah akan kasih kebahagiaan Eh ternyata Alhamdulillah Suatu kebahagiaan itu Udah terjawab Ketemu dengan beliau Sayang bahagia nih Pak Haji Hadiah yang paling mahal Ya sebabnya Nggak bisa tidur Di malam Yang sehingga saya Karena panggilan Allah Panggilan Allah itu ya Tapi sebabnya ini Pak Haji Asbabnya itu Karena aduh Besok tengah 17 Mana ya ini Takutnya tengah 17 hari ini Hari Sabtu kan Ya Allah akan kasih Apa Di saat kita Bisa memaksakan diri Untuk bisa bertahjid Di malam hari itu Ya ternyata Allah Karim Bahagianya sangat Luar biasa Ketemu sama beliau Memang salah satu Kebahagiaan itu Pak Haji Ada 4 perkara Di antaranya Mempunyai Sahabat Yang soleh Ini Guru Anallah Bisa Terinspirasi itu Itu Nggak sengaja itu Beberapa tahun Kebelakang itu Kok kenapa gitu Saya Bisa mencintai orang Yang kita belum pernah Ketemu Tapi Anehnya itu Kemarin tanggal berapa Pak Haji Pak Haji Oh yang kesana Datang kemari Dan Anak Nggak menyangka Bahwa itu Bang Haji Noe Yang soleh Masya Allah Eh Masya Allah Malu nih Marwiasa Pak Haji Itu tadi Pak Haji Mudah-mudahan Menjadi wasilah Tambah-tambahnya Hubungan baik Karena itu Sama Allah Sama Pak Haji juga Kadang-kadang hati Kalau sudah Konek Itu bukan karena Kebetulan Semuanya itu Takdir Allah Kita sudah tercatat Semua takdir kita Dari lahir Sampai kita Wafat Meninggal Itu sudah ada Takdir Allah Jadi Kalau Berkenalnya Karena hati Insya Allah Akan jadi sahabat Dunia akhir Insya Allah Nanti kita saling Mencari Di surga Amin Mungkin saya Nggak ada nih Pak Haji Dengan apapun Pak Haji yang luar biasa Amin Insya Allah Punya Sandren Punya Punya Olahraga Sunnah Seperti yang Rasul Sabdakan Di hadisnya Dan Barang siapa Yang Berjuang Di jalan Allah Insya Allah Jalan-jalan Allah Selalu Yang terbaik Amin Terima kasih Ustaz Insya Allah Nanti kita ketemu lagi Dengan Ustaz Insya Allah Saya akan berkunjung Dan keluarga Di sana Amin Mudah-mudahan Bisa Ketemu Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Terima kasih Sahabat salmi Yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh